assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah ya baik kita berjumpa lagi dalam mata kuliah literasi sejarah ya kali ini saya akan membahas pada kalian semua tentang satu situs yang saya kira sangat penting sekali untuk kajian sejarah jadi situs ini adalah sastara ya situs ini dibuat dan dikembangkan oleh perpustakaan nasional Republik Indonesia jadi situs ini mempunyai koleksi yang sangat kaya dan sangat bisa diadalkan bagi kalian yang ingin meneliti atau membuat skripsi termasuk juga dalam perkembangan lain tesis dan disertasi yang berkenan dengan sejarah Indonesia nah pada kali ini sebagaimana kelanjutan dari perkuliahan yang lalu ya saya akan menerangkan tentang bagaimana cara kita mendapatkan manuskrip ya manuskrip berbahasa Melayu sebenarnya koleksi dari hastara ini bukan hanya bahasa Melayu ya ada bahasa Jawa ada bahasa Bugis ada juga bahasa Batak ya aksarannya maksud saya dan itu bisa kita akses secara bebas dimanapun mungkin yang paling dipersiapkan adalah koneksi internet kalian yang stabil karena memang terus terang situs ini jadi ketika dibuka di beberapa tempat itu agak berat jadi waktu loadingnya itu memakan waktu beberapa detik ya bisa sampai 20 detik begitu ya memang ini dimungkinkan karena koleksinya itu sifatnya asli gitu ya jadi teks digital itu di scan sedemikian rupa dengan aparat atau dengan suatu sebuah alat yang berteknologi tinggi sehingga bisa menghasilkan suatu sajian data digital yang detail nah sebenernya di dalam koleksi ini kaya sekali bisa lihat ada 13610 dan pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan pada Anda koleksi naskah kuno karena ini saya kira yang paling umum ya dan secara nominal juga cukup besar koleksinya ada 3000 masing-masing dari kalian bisa melihat kemudian menilai apakah koleksi-koleksi ini layak untuk Anda didikan sumber ketika Anda menulis skripsi atau menulis penugasan-penugasan lainnya baik untuk langkah pertama silahkan Anda kunjungi dulu ya situs khastara k-h-a-s-t-a-r-a.purpose-nas.go.id jadi Anda klik situs itu dan Anda akan sampai pada halaman depan seperti ini nah kemudian silahkan Anda klik kotak di bawah itu semua kategori yang tulisannya naskah kuno nah ini sudah saya klik dan ya sebagai menang sudah saya katakan membutuhkan waktu yang beberapa detik ya untuk membukanya nah disini ada banyak sekali koleksi-koleksi manuskrip yang berkenaan dengan banyak hal ya jadi bukan hanya sejarah tapi juga ada fikih, ada tasawuf, ada sorof, ada nahwu, dan lain sebagainya nah Anda bisa lihat ini ya dalam panel-panel berikut ada Alvia Ibn Malik misalnya ini kitab nahwu, ada Fatul Mu'in, kita fikih, kemudian ada lagi serat Ramayana nah ini tentu berkaitan dengan sejarah Ramayana ya ada Kitab Dirosa Islamiyah, kemudian naskah-naskah lainnya, ada serat Yusuf dan lainnya dan ini saya kira keasliannya ini tidak bisa lagi kita pertanyakan ya karena satu naskah-naskah ini didigitalkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia artinya ada tahap screening, tahap uji coba apakah benar naskah ini asli dan layak untuk didigitalkan jadi tenaga ahli itu para filolog itu bekerja dibalik ini sebelum tampilan-tampilannya itu di-upload ke situs Kastara itu sendiri nah Anda bisa mencari pencarian yang spesifik ya untuk mengetahui arsip-arsip yang berkenaan dengan sejarah secara langsung saya contohkan misalnya dengan kata babat ya ya memakan waktu beberapa menit ya nah kalau babat ini tentu bahasanya aksaranya sangat beragam ya ada babat yang ditulis dengan aksara latin ada babat yang ditulis dengan aksara Jawi ya atau aksara Arab Melayu ada juga babat yang ditulis dengan aksara Jawa baik kita lihat ya sebagai contoh ini ada babat Pakualaman jadi babat Pakualaman ini menjelaskan tentang kisah terbangunnya dinasti Pakualam yang ada di Yogyakarta itu bagaimana modelnya mari kita saksikan nah kalau kita klik di panel babat Pakualam kita akan ditampilkan tentang identitas atau deskripsi dari koleksi ini katalog ID ini berarti katalog di perpustaka nasionalnya ini nomor 71608 gitu ya jenis bahan naskah kuno judul babat Pakualam sayang sekali memang pengarang dan penerbitan ini kolomnya kosong padahal ini juga sangat penting sekali dan Anda bisa langsung ke bagian konten digital jenis konten PDF jadi ada dua menu ya atau dua kesajian yang ditawarkan yang pertama versi PDF atau versi flipbook flipbook itu seperti buku gitu ya alamannya dua coba kita lihat yang paling populer ya PDF nah kalau yang PDF Anda klik maka akan ditampilkan pada laman PDF mudah-mudahan koleksi di rumah Anda atau di kosan Anda itu cukup baik ya karena ini saja saya yang membuat video ini membutuhkan waktu beberapa detik nah tampilannya akan seperti ini ya ini ada cover ada beberapa halaman depan dan ya ini kita disuguhkan pada Anda bisa perbesar naskah ini zoom in jadi rupanya naskah babat Paku Alam ditulis dengan menggunakan aksara Jawa Kuno atau aksara Wanda Coroko ya tentu ini kita membutuhkan tenaga ahli ya mudah-mudahan sebagian dari Anda punya bekal membaca naskah ini kalau Anda punya bekal itu bagus sekali perlu dikembangkan karena sayang sekali kalau Anda tidak mengembangkan dan mengaplikasikan apa yang sudah Anda pelajari nah tentu ini akan sedikit bermasalah kalau Anda berlatar belakang mungkin yang bukan suku Jawa atau tidak sekolah di Jawa Tengah atau Jawa Timur ya karena tidak pernah belajar aksara Jawa yang saya dengar memang di Jawa Tengah atau Jawa Timur itu menulis aksara Jawa itu sudah menjadi muatan lokal jadi setidaknya para siswa yang lulus dari sekolah-sekolah di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu mengenal cara menulis dan membaca aksara Jawa Kuno mungkin kalau di tempat lain yang dari Kalimantan atau Sulawesi ini akan jadi problem maka saran saya cukup mengenal saja tapi kalau ada di antara kalian yang tergerak untuk membaca menekuni manuskrip berbahasa Jawa itu bagus sekali itu saya bisa katakan itu modal yang penting untuk Anda terjun ke dunia intelektual bagian sejarah baik kita tengok koleksi lain ya kalau itu babat paku alaman yang bahasanya itu aksaranya maksud saya aksaranya itu adalah aksara Jawa Kuno bagaimana dengan naskah yang lain atau koleksi yang lain biasanya kalau kita menggunakan kata babat maka yang muncul itu kebanyakan adalah manuskrip dari Jawa Anda bisa gunakan kata lain ya seperti hikayat hikayat ini memotret manuskrip-manuskrip yang ada di dunia Melayu baik itu di Borneo di Sumatera atau di Semenanjung Melayu secara umur kita cari coba apakah ada koleksi hikayat ya nah ada beberapa ya mari kita tengok ini ada sejumlah data hikayat Aceh kemudian hikayat Yusuf kemudian ada hikayat Aceh isi tentang istri-istri Rasulullah jadi ini memang isinya beragam ya bukan saja kalau hikayat Aceh berarti isinya tentang sejarah Aceh saja itu tidak dan juga yang membahas tentang cerita-cerita Nabi biasanya nah ini misalnya hikayat baginda Nabi Muhammad ya atau hikayat ambia hikayat tentang Nabi-Nabi nah ini hikayat Raja Bandar dan Kota Ringin ini dari kemungkinan dari Borneo ya hikayat Layala Majenun ini ya jadi banyak sekali nih nih hikayat mari kita tengok salah satunya ya nah hikayat baginda Nabi Muhammad ya sama datanya kita dihadapkan pada deskripsi koleksi ya sayang sekali masih tanpa pengarang dan penerbitan mari kita lihat ya koleksinya hikayat baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam masih memakan waktu ya karena memang berat koleksi-koleksi digital itu membutuhkan koneksi yang cukup kemudian koneksi yang terpadu ini sebenarnya menjadi latar belakang saya kenapa pengajaran kita saya alihkan ke arah digital ya atau menggunakan media youtube karena anda bisa mencoba sendiri dan harapannya apa yang sudah saya sampaikan ya tidak hilang kalau di kelas mungkin akan hilang terlupa tertinggal ya tapi kalau dengan video yang seperti ini yang sifatnya semi tutorial ya ini anda bisa langsung mencoba kemudian bisa langsung mempraktekkan di rumah tentu poin yang penting itu mempraktekkan karena bagaimanapun ilmu ataupun pengetahuan yang kita dapatkan baik itu pengetahuan fisik maupun pengetahuan yang sifatnya tutorial seperti ini kalau tidak dipraktekkan maka ya tidak akan bisa begitu pengalaman saya ketika menggeluti banyak sumber digital itu saya harus mempraktekkan gitu karena mempraktekkan itu adalah kesempatan yang saya kira itu harus dianggarkan jadi bukan tiba-tiba tidak bisa kita setelah makan atau setelah kita bermain langsung iseng begitu ya gabut tidak ada alasan yang jelas kita langsung membuka situs ini itu seperti ya tidak mungkin artinya memang anda harus punya upaya punya waktu khusus untuk mengulik situs-situs seperti ini untuk membuka wawasan atau untuk mengetahui secara mendalam situs-situs seperti khas tara ini yang memang perlu dipraktekkan secara kontinu nah seperti ini ini bisa dua kendala koneksi saya yang tidak stabil atau memang filenya berat coba kita cari yang agak enteng filenya ya nah ini hikayat Layala Majenun nah sebagai informasi Layala Majenun ini ya kisah cinta tentang dua sejoli yang memang dimabuk asmara sehingga karena kecintaannya pada pasangannya Layala itu si perempuan itu menjadi gila ya Majenun itu dalam bahasa Arab artinya gila nah ini mudah-mudahan bisa terlihat ya atau bisa terbuka kebetulan ketika video ini dibuat memang sehabis hujan besar di tempat saya ini mudah-mudahan tidak menjadi kendala nah ya Alhamdulillah ini bisa terbuka nah covernya seperti ini ya jadi sama dengan kitab-kitab yang lain disini ada logo bintang yang menandakan ini sudah digitalisasi oleh PNRI nah rupanya manuskrip ini sudah beraksara latin ya ini saya kira mempermudah kita nih coba kita perbesar ya bismillahirrohmanirrohim hikayat layelama jenun 1334 hijriah maksudnya azorot siribi le nutoy sebelay menan penengah tare ailang orde limong bleh bulenen siploh disino lomboh mangot dilupa be tu tun dengon bulen ini adalah bahasa Aceh jadi hikayat layelama jenun ditulis dengan bahasa Aceh nah ini sangat besar kemungkinannya karena yang namanya hikayat tadi kan bukan hanya ditulis dengan bahasa Melayu kadang ada hikayat layelama jenun yang ditulis dengan aksara daerah misalnya aksara jawa aksara bugis itu ada juga dan itu sangat mungkin dan di naskah ini hikayat layelama jenun kita ditampilkan dengan meskipun aksara penulisannya ini aksara latin tapi disampaikan dengan bahasa Aceh hari kita lihat koleksi yang lainnya mudah-mudahan kita akan dapat ditulis dengan Arab Melayu ini kita klik coba hikayat Nabi Yusuf langsung saja kita beralih ke PDF masih berproses ada kemungkinan lain kenapa hal ini lama karena hal lamanya yang juga banyak ratusan itu juga menyebabkan kenapa ketika kita buka has tarai itu sangat membutuhkan beberapa detik ini unik juga kalau saya membuka arsip-arsip berbahasa Belanda seperti Dinasional Archive itu meskipun jumlah arsipnya sampai seribu itu enteng kalau khas tarai ini entah kenapa mungkin bermasalah di laptop saya juga itu sangat kemungkinan itu dibukanya agak lama mudah-mudahan di tempat anda tidak lama nah ini perwujudan dari naskah hikayat Yusuf tadi ya nah ini ditulis menggunakan bahasa mudah-mudahan bahasa Arab Melayu mari kita lihat disini ada Allahumma ingkana rizki ini seperti doa dumha rupanya ini collab aksaranya di bagian depan ini adalah aksara Arab ini doa duha seperti doa duha ini di sebagian sini sebagian rusak ini juga ada keterangan berbahasa Arab nah sepertinya ini bahasa aksara Arab tapi menyampaikan bahasa Jawa seperti ini urung 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 belum besar kemungkinan ini adalah bahasa Arab tapi maksud saya aksara Arab tapi di dalamnya informasi yang ditulis dengan bahasa Jawa dan ini semakin di kuatkan dengan halaman-halaman berikutnya yang lebih banyak menggunakan bahasa maksud saya aksara dari Jawa baik jadi hikayat Nabi Yusuf ternyata adalah hikayat dari Jawa ya ditulisnya nah silahkan anda mencari satu-satu ya barangkali anda akan menemukan yang jelas koleksinya sangat banyak sekali dan kalau anda berkeinginan untuk menulis tentang hikayat suatu daerah maksud saya sejarah di suatu daerah itu bisa menggunakan alternatif mencari manuskrip-manuskrip yang ada di wilayah tersebut ya karena ini koleksinya banyak ya jadi ini membutuhkan ketelatenan karena memang kalau di situs hastara ini masih dicampur menjadi satu jadi barangkali ada yang bahasa aksaranya maksud saya aksara Jawa ada yang aksaranya itu menggunakan aksara Arab Melayu tapi juga ada pula aksaranya adalah aksara latin bahkan gitu ini ada hikayat saya belkodir jelani Indra Bangsawan Raja Damsik Raja Banjar jadi luar biasa sekali koleksinya sangat besar sekali ya baik itu untuk naskah hikayat jadi saya memang video ini sangat terbatas Anda harus mencoba satu persatu ini hanya tutorial singkat dari saya dan harapannya Anda bisa melihat untuk itu baik baik sekarang kita coba untuk melihat manuskip berbahasa Arab tadi di bagian depan itu ada itu manuskip berbahasa Arab kenapa berbahasa Arab karena kekuatan jurusan kita sejarah budaya Islam adalah di bahasa Arab coba kita lihat kitab sejarah Nabi Muhammad dari koleksi Putantular museum Putantular ini suatu museum yang ada di Sidoarjo mudah-mudahan ini ditulis dengan Aksara Arab kita tunggu rupanya filenya masih berjalan tentu ini membutuhkan kesabaran tersendiri mengasas hat setara tapi sangat mungkin ini masalahnya ada pada koneksi kalau kebetulan sehabis hujan itu bisa menjadi masalah atau mungkin dari spesifikasi laptop itu juga bisa menjadi masalah yang jelas memang meskipun memiliki laptop memiliki laptop yang atau memiliki komputer yang cukup bagus itu tidak disarankan dari universitas tapi kalau Anda punya inisiatif untuk itu itu sangat membantu sekali karena media pelajaran kemudian pengerjaan tugas itu kan Anda lakukan secara mandiri diantaranya meskipun ada pula yang secara kelompok tapi kalau Anda dibekali dengan ketersediaan komputer atau laptop yang memada itu sangat rupanya masih berat baik coba kita beralih ke naskah yang lain nah ini seperti ini sebagai contoh saya mengeklik tadi Alfiyah Ibn Malik adalah kitab yang berisi tentang syair-syair yang diantaranya mengurai tentang gramatika Arab terutama dari ilmu nah dan syair-syairnya itu saya kira sangat populer kalau di pesantren di hafal dan dinyanyikan secara berjamaah jadi mungkin kalau Anda yang berlatar belakang pesantren itu boleh dicoba untuk mengulas manuskrip manuskrip yang beraksara Arab baik itu dari latar belakang ilmu sorob ilmu nahwu ataupun ilmu fikih nah kalau Alfiyah ini kan Anda sudah ada bayangan misalnya ini kitab tentang apa jadi Anda bisa menuliskan Alfiyah Ibn Malik adalah suatu kitab yang ditulis oleh Ibn Malik dan pada abad kesekian misalnya Anda cari tahu lebih lanjut dan mengulas setelah apa gitu ya sayang sekali ini koneksinya Alhamdulillah sudah bisa terlihat ya ya ini adalah bentuknya dari Alfiyah Ibn Malik seperti yang sudah saya sampaikan tadi bentuknya syair jadi kalau kita berbentuk syair itu biasanya terdiri dari dua banjar seperti ini yang di pinggir ini yang catatan berbahasa beraksara Arab tapi miring ini kemungkinan besar adalah penjelasan Sarah dari baik-baik tertentu dan biasanya Sarah ini berbahasa lokal bahasa daerah kalau ada baca bisa berbahasa Jawa berbahasa Melayu berbahasa Sunda itu sangat memungkinkan tapi ditulis juga dengan bahasa Arab Wahid Nama Asad Nia Wahia ini seperti ini ini berarti ditulis dengan bahasa apa dengan Aksara Arab dan dengan bahasa Arab begitu bisa cek secara lebih lanjut tentang bagaimana kitab ini bisa eksis dan ditulis dengan gaya tersendiri kalau bagi peneliti filologi itu yang seperti ini justru harta karun karena disini bukan hanya mengungkap masalah isi tapi juga masalah perkembangan intelektual di suatu zaman besar kemungkinan naskah ini itu berasal dari abad 19 dan memasuki abad ke 20 yang jelas ini tahun-tahun sebelum kemerdekaan tapi nanti silahkan ada cek lagi apakah ini dikuat di tahun kemerdekaan sebelum kemerdekaan atau bukan karena memang kadang-kadang salah satu kesulitan dalam menentukan umur manuskrip karena tidak ada angka tahun kapan ditulisnya beberapa ada yang menyampaikan dengan tahun hijriyah tapi yang lain kadang-kadang itu tidak disampaikan jadi ini membuat para peneliti sejarah itu kebingungan kapan kitab ini misalnya atau kitab-kitab yang lain yang berbahasa Arab dan beraksara Arab Melayu itu ditulis nah untuk lebih lanjut Anda lihat sendiri ya Anda timbang dan Anda resapi tentang kemudahan Anda mengakses kitab berbahasa Arab ini baik itu saya kira beberapa contoh yang bisa kita ulas dan minggu depan saya kira kita perlu mengadakan praktek masing-masing dari Anda untuk memburu manuskrip yang ada di Khastara ini jadi Anda tinggal duduk di depan laptop ataupun di depan komputer Anda kemudian Anda telah kandungan dari kitab itu yang ada di koleksi ini ditulis dalam beberapa lembar satu lembar saya kira cukup lah tapi di bagian pertama itu nanti disampaikan data diri kitabnya isinya tentang apa dan linknya link dari kitab tersebut link yang ada di Khastara ini supaya saya bisa mencek apakah benar Anda mengulas kitab tersebut bukan sekedar mengambil informasi dari website lain saya kira itu tutorial singkat dari saya mengenai situs Khastara mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua dan salam sejarah